Hai Sobat, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, Fatorial Chen bakal bahas lagi cara mengatasi gagal download expansion pack di game Free Fire. Nah, penasaran gimana caranya? Langsung aja kita ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya. Supaya setiap kali Fatorial Chen update, notifikasinya bakal masuk ke HP kalian. Oke guys, buat kalian yang gagal-gagal terus, download expansion pack di game Free Fire. Dan buat kalian yang kepengen download semua expansion pack-nya, nah disini kebetulan saya juga belum download semua expansion pack-nya ya guys. Dan biasanya kalau kita download langsung dari sini, itu bakalan gagal guys. Nah, buat kalian yang pengen langsung download semua expansion pack-nya, langsung aja gunain cara berikut guys. Sekarang kalian bisa langsung cek kolom deskripsi, disitu saya sudah cantumkan link download expansion pack-nya guys. Dan untuk cara downloadnya, itu gampang banget. Kita keluar aja langsung dari gamenya. Nah, setelah kalian klik, kalian bakal masuk ke browser HP kalian. Kalau disini saya menggunakan Google Chrome dan saya sarankan kalian juga menggunakan Google Chrome ya guys. Nah, disini kalian bisa langsung klik pada saya bukan robot disini. Dan tunggu waktu hitung mundur ini sampai 0 guys. Nah, kalau udah 0 seperti ini, kalian bisa langsung klik di bagian tombol biru ini guys. Pada tombol yang ada tulisannya, klik here to continue ini. Kalian klik aja langsung. Dan ini bakal membuka tab baru ya guys. Jadi, kalian klik di bagian atas ini dan tutup aja tab yang barusan dibuka. Dan kita balik lagi ke tab sebelumnya. Nah, disini kalian bisa langsung klik pada get link ini guys. Get link di tulisan ini. Klik aja langsung. Nah, nanti bakal muncul iklan lagi. Ini kalian keluarkan aja kalau muncul iklannya. Dan kalau udah masuk ke tampilan seperti ini atau halaman download Google Drive. Kalian langsung aja klik pada tombol ini guys. Di bagian atas ini kalian klik aja untuk download expansion pack-nya. Size-nya itu sekitar 700 MB. Jadi, saya sarankan kalian gunakan koneksi Wi-Fi supaya tidak boros kuota ya guys. Jadi, sekarang langsung aja kalian download. Kebetulan disini saya udah punya datanya. Jadi, kalian langsung download aja dan setelah selesai, kalian bisa menginstall aplikasi ZR Shiver ini. Kalian bisa cari di Playstore ya guys. Langsung aja cari ZR Shiver. Nah, ini dia aplikasinya. Jangan sampai salah download ya guys. Langsung aja download. Ini size-nya nggak besar. Di bawah 10 MB guys. Jadi, kalian nggak perlu takut penyimpanan internal kalian itu penuh. Nah, sekarang langsung aja kalian install. Dan kalau udah, langsung aja buka aplikasinya guys. Nah, kalau udah kalian buka aplikasinya. Sekarang kalian cari file expansion pack yang udah kalian download tadi. Kalau kalian downloadnya melalui Google Chrome, maka ada di folder download ini guys. Kalau kalian menggunakan browser lain, bisa kalian sesuaikan ya guys. Nah, disini langsung aja kalian cari file bernama expansion pack 1.t53.t4 ini guys. Kalian klik aja langsung seperti ini. Dan klik lihat disini guys. Oke, selanjutnya kalian bisa klik dan tahan pada folder Android ini. Dan klik salin disini guys. Selanjutnya, kalian bisa klik kembali di bagian atas ini. Ini kalian klik aja. Kemudian kalian bisa langsung masuk ke folder Android ini. Masuk ke folder data. Kemudian kalian bisa cari folder bernama com.dts.freefire.th ini guys. Selanjutnya, kalian pilih files. Conten cache. Kemudian folder opsional ini guys. Nah, disini kalian langsung aja klik tombol paste di bagian atas ini. Di bagian sini kalian klik aja. Kemudian kalian checklist pada lakukan ke semua file. Setelah itu, kalian klik ganti guys. Oke, disini prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, ini dia prosesnya sudah selesai guys. Sekarang waktunya kita kembali keluar dari aplikasi Z-Archiver-nya. Dan kita bisa langsung buka game Free Fire-nya. Oke, ini dia. Langsung aja kita masuk ke gamenya. Dan kalian bisa klik pada download center di bagian atas sini guys. Ini dia. Kalian klik aja langsung. Dan bisa kalian lihat, semua expansion pack-nya sudah berhasil di download guys. Statusnya bakal download selesai seperti ini. Nah, sekarang semua skin, senjata, ataupun bundle yang kalian miliki itu sudah bisa kalian gunakan guys. Oke guys, gimana? Caranya gampang banget kan? Sekarang langsung aja kalian cobain. Tulis di kolom komentar pengalaman kalian menggunakan cara ini. Klik like jika caranya berhasil. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Sekian, terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax